Halo semuanya kembali lagi di Pixel Developer, pada video sebelumnya memang kita sudah berhasil membuat tampilan untuk detail sebuah post ya dan di video kali ini kita bakalan membuat tabel-tabel apa saja yang kita butuhkan di dalam database kita nah kalau saya buka ppm admin dan kita bakalan buka database kita disini namanya Lara Block kalau kita lihat disini baru 4 tabel ya, ini adalah tabel default dari Laravel itu sendiri sebenarnya kalian bisa membuat tabel dari klik new disini kemudian masukkan nama tabel kemudian kolom-kolom apa saja yang ingin kalian buat atau fill-fill apa saja yang ingin kalian buat beserta tipe datanya, integer, varchar, text, dan lain-lain nah tetapi karena kita mau menggunakan Laravel disini saya buka dulu project kita kita bisa menggunakan yang namanya migration kalau saya klik di database, migration ini adalah tabel yang kita buat sebenarnya ya ada user, password reset, dan valid jobs disini juga ada user, password reset, dan valid jobs migration ini hanyalah tambahan karena kita menggunakan migration migration nah buat kalian yang belum tahu apa itu migration singkatnya seperti ini, migration itu adalah fill-fill yang kita isi dan nama tabelnya juga itu termasuk dalam migration sedangkan model itu adalah isi dari migration itu sendiri jadi berkaitan rat ya antara model dan migration nah di video kali ini saya bakalan ngebuat migration terlebih dahulu karena kita menggunakan Laravel disini saya buka artisan karena kita membuat sebuah file baru seperti biasa kita ketikkan perintah php artisan make nanti bakalan ada rekomendasi apa saja yang bisa kita buat nah disini kalau kalian lihat ada yang namanya make migration ya jadi kita bakalan buat migration baru pertama kita bakalan buat tabel yang namanya post jadi php artisan make migration post nah kalau kalian lihat disini saya buat plural ya jadi ya untuk migration sendiri itu plural sedangkan untuk model itu singular ya nanti saya jelaskan apa kegunaannya saya klik enter disini maka sudah berhasil dibuatkan migration untuk post ya kalau kita pergi ke database kemudian migration disini sudah ada post nah kalau kalian perhatikan disini sebenarnya ini salah kita membuat migrationnya tetapi disini sudah dibuat public function up ya nah kalau yang benarnya seperti ini kalau kita clear lagi clear kemudian php artisan make migration create post table seperti ini yang benar ya cara penulisan untuk migration atau untuk membuat migration ada create dan table di awal dan akhirnya itu ya jadi kalau kita pergi ke migration lagi disini ada create post table kalau kita lihat apa perbedaannya dari yang sebelumnya disini sudah ada skema create kalau kita membuatnya seperti ini ya create dan di akhir dengan table sedangkan yang disini tidak ada oke maka file ini kita hapus aja karena kita tidak membutuhkannya kita delete dan move to recycle bin oke disini kita fokus dulu ke yang disini saya jelaskan dulu apa arti skema create ini jadi skema create ini sederhananya membuat table ya jadi table untuk parameter pertama adalah nama table dan parameter kedua adalah isi dari tabelnya itu sendiri menggunakan closure function disini ya nah disini buat kalian yang tidak tampil inline parameter seperti saya table kemudian callback ini sebenarnya kalian bisa install inline parameter di visual studio code ya ekstensinya seperti yang disudut kanan atas saya tunjukkan seperti apa logonya disana ya oke nah disini ada satu lagi cara untuk membuat migration dari pada kita membuat panjang-panjang seperti ini kita harus membuat create kemudian table ada cara yang lebih simple nya yang lebih best practice sebelumnya kita delete dulu untuk migration yang disini karena migration itu berkaitan erat dengan model jadi kita buat model kemudian kita generasi migration nya seperti ini kira-kira php artisan make model pause minus minus migration dari mana saya dapat minus minus migration oke kita hapus dulu kita buat minus minus help disini kalau kalian lihat disini make model oke jadi ada yang namanya minus m atau minus minus migration create a new migration file for the model artinya membuat migration baru dari model yang kita generasi oke kita buat lagi php artisan make migration bukan migration ya make model pause kemudian kita buat minus m atau minus minus migration boleh kita klik enter dan ini akan di generasi dua file secara otomatis yang pertama adalah model dan yang kedua adalah migration ya kalau kita lihat disini di app di models kemudian disini sudah ada post model oke ini model yang akan kita gunakan untuk CRUD nantinya sedangkan yang di database migration ini yang kita bakalan generate field-field apa saja yang kita butuhkan di dalam tabel ini nah kalau kalian lihat disini disini baru disediakan dua buah tabel ya yang pertama ID dan timestamp timestamp ini nantinya berisi seperti ini kira-kira ada created add dan ada juga yang namanya updated add ya ini sebenarnya kita butuhkan juga ke depannya nanti oke disini saya hapus dan kita kembali lagi ke tampilan kita kita bakalan slicing satu per satu tampilannya bakalan kita buat fill ya di dalam database kita atau di dalam tabel kita yang pertama adalah title oke kita buat saja disini table untuk varchar itu string ya string title dari mana saya mendapatkan ini kalian bisa kunjungi dokumentasi Laravel itu sendiri ya atau kalau kalian malas mengunjungi dokumentasinya kalian bisa klik control kemudian klik yang di blueprint ini disini kalau saya control F dan cari string ini bakalan ada ya jadi ini adalah function untuk string yang pertama diisi parameter kolom dan yang kedua adalah diisi dengan parameter lengthnya itu sendiri nah kalau lengthnya itu kita isi 0 bakalan ada 255 default untuk lengthnya ya misalnya kalau kalian beri 100 boleh seperti itu ya oke yang kedua apa yang kita butuhkan pastinya kita membutuhkan image table string aja image yang ketiga kita membutuhkan deskripsi deskripsi disini mungkin kita menggunakan text description kemudian kita membutuhkan yang namanya ini sudah ada sebenarnya kalau yang 10 Januari 2020 dari created by disini nanti created by ini nah ini kita butuhkan yang namanya user id ya karena siapa yang membuatnya itu ya dari table user jadi kita butuhkan yang namanya user id kalau saya itu sintaksnya seperti ini ya table integer user id jadi saya itu memasukkan id itu di dalam satu satu blok seperti ini ya jadi biar lebih rapi untuk id di atas dan yang table lainnya di bawah seperti itu kira-kira kemudian disini ada yang namanya kategori ya jadilah raffle ini adalah kategori kita buat lagi ctrl shift d disini kategori id oke yang selanjutnya adalah mungkin hmm disini image sudah description sudah yang di atas sini sudah mungkin satu lagi yang kita butuhkan yaitu yang namanya slug jadi disini nanti daripada kita menggunakan satu atau id kita bisa menggunakan seperti ini misalnya belajar laraful ini adalah slugnya jadi kita bisa membuatnya seperti ini ya kita kembali ke face code dan disini di bawah string saya bakalan buat yang namanya slug simple saja seperti itu nah bakalan nah ini bagaimana caranya menggenerasikannya ke dalam ppmadmin itu sangat gampang sekali karena kita membuat migration jadi kita bisa ketikan perintah seperti ini pp artisan migrate artinya menyuruh migration ini langsung masuk ke dalam mysql kita enter nah disini ada error blueprint sting does not exist katanya ya disini saya typo jadi ctrl c dan disini saya pastikan kita kembali lagi clear php artisan migrate enter dan sudah ya migrated create post table sudah berhasil kalau kita refresh di localhost ppmadmin disini sudah bakalan ada yang namanya table post dan disini sudah ada fill-fill apa saja yang kita buat tadi nah mungkin satu lagi kita bakalan ngebuat sebuah table yaitu table category karena disini user id sudah ada dari table user dari table users disini dan kategori ini ya dari table categories ya sekali lagi plural untuk yang namanya table atau migration jadi kita bisa buat php artisan make model category ini adalah singular kalau kita buat minus m itu adalah minus migration ya artinya kalau kita klik enter nah maka bakalan dibuat kategori yes sini ya disini kategori disini kategori itulah magicnya tinker dari laravel itu sendiri oke disini saya bakalan buka create kategori stable dan disini kita hanya membutuhkan satu fill yaitu fill untuk name saja ya jadi string disini saya isikan dengan name simple saja seperti ini saya rasa kemudian kita migrate sekali lagi php artisan migrate enter sudah berhasil ya jadi kalau kita cek disini kita refresh disini sudah ada yang namanya post dan disini sudah ada yang namanya kategoris kalau kita lihat strukturnya ya seperti biasa saja ada name created add updated add oke tetapi kalau kalian lihat di post table disini kalau kalian lihat di struktur ini ada yang masih kurang kita sebenarnya kita masih membuat ini integer bukan foreign key harusnya kedua ini adalah foreign key nah di video selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang foreign key dari migration itu sendiri mungkin itu dulu untuk video kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih